Intro Ahok belum tergoyahkan, itu topik perbincangan kita pada malam hari ini dan kita sudah ada penelpon pemirsa yang ingin ikut berpartisipasi dalam perbincangan kita pada malam hari ini saya menyapa Pak Rudy dari Klender, Pak Rudy silahkan Pak Selamat malam berita satu jadi begini, kalau menurut saya kalau apa Ahok ini memang tidak terbantakan dan memang dia sangat banyak mendukungnya termasuk saya sendiri ya jadi saya lihat yang media-media yang berkembang ini PDIP katanya gak mau mendukung, maunya mendukung cuma dari jalur kepercayaan saya rasa itu langkah yang sangat-sangat kurang bagus itu nanti beri efek kepada partainya sendiri ya kan, karena saya sendiri ini sempatisan, salah satu sempatisan dari PDIP juga kalau caranya kayak begitu memang tidak bagus, itu ekoi sekali itu kalau Golkar Nasdem, itu saya salut itu, itu politik yang paling bagus itu dia cari telah, dia dukung Ahok ya kan, itu bagus sekali itu baik Pak Rudy, jadi Anda mengimbau PDIP untuk ikut mendukung Ahok, seperti Anda begitu? ya kalau memang bisa, karena setahu saya aja, kita untuk di Tanjung Priok aja, untuk di Klender, untuk PDIP, rata-rata semua itu dukung Ahok ya, jadi memang sudah, ya bukannya dipaksa atau bagaimana, memang udah dukung Ahok ya baik orang yang jujur, bagus, ada buktinya, bukti nyata untuk DKI kan kalau mas Al-J sering ngomong kasar atau bagaimana, memang Jakarta ini harus dikasarin, Mbak baik Pak Rudy, terima kasih banyak, kami sudah bisa mencatat masukan Anda berikutnya saya akan menyapa Ibu Jasmi dari Kepulauan Riau selamat malam Ibu, silakan ya, rupanya sambungan terputus, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Mas Saidiman di sini Mas, ini ada yang menarik, bahwa Ahok kan masih belum menentukan pilihan nih lewat parpol atau lewat jalur perseorangan nah, apakah pemilih akan berpengaruh, jalur mana yang akan dipilih oleh Ahok nantinya? ya, sebetulnya agak terbelah sebetulnya walaupun ada kecendungan bahwa publik Jakarta begini, secara umum ada kecendungan di publik nasional, juga publik Jakarta masyarakatnya semakin kritis terhadap institusi-institusi demokrasi yang mapan seperti partai politik jadi ada kekritisan kesana saya kira ini buah dari berbagai macam kisru politik yang terjadi beberapa tahun ini itu, itu yang terjadi sehingga ada kecendungan yang cukup menguat untuk mendukung calon independen tetapi khusus untuk Basuki Caya Purnama kita coba tes melalui beberapa simulasi eksperimen survei kita menemukan bahwa ternyata para pendukung Ahok tidak bergeming mau lewat partai atau lewat perseorangan dan dukungan terhadap Ahok tidak berubah tetap tinggi yang penting sampai yang penting sampai sepertinya ada keinginan yang sangat kuat daripada pendukung Ahok bahwa yang paling penting adalah Ahok jadi itu yang di atas segala-galanya karena ini yang dipertaruhkan mungkin yang dalam benak pemilih adalah yang dipertaruhkan adalah kebijakan-kebijakan publik yang harus dilanjutkan prestasi-prestasi yang mereka nilai dari Ahok yang harus dilanjutkan ketimbang misalnya dia diusung dari partai atau dari jalur perseorangan oke jadi para pol tidak terlalu signifikan begitu ya bisa dikatakan karena dukungannya tetap tidak berubah untuk aspek dukungan itu tidak ada signifikansi apakah Ahok dari partai atau dari perseorangan cuma persoalannya mungkin akan berbeda kalau kita bawa ke ranah misalnya bagaimana pengambilan kebijakan nanti bagaimana provinsi akan di tapi berbicara masalah dukungan ini tidak berubah baik saya kembali menyapa pemirsa Ibu Jasmi di Kepulauan Riau selamat malam Ibu ini soal Pak Aho ya ya baik silahkan Ibu kami atas nama Kepulauan Riau mungkin menukung Pak Aho lah Pak Aho nya orangnya bagus mau turun-turun ke tempat-tempat kotor dan pemimpin mana lagi nanti cari lagi itulah orang yang terbagus kan selama ini Ibu kan tahu iya Ibu ya selama ini apa pemimpin-pimpin yang ada itu banyak banyak jual promosi aja tapi buktinya nak ada kan tapi kalau Pak Aho ini jelas mau turun ke orang susah ke miskin walaupun dia lain agama dia menghormati agama kita siapalah ini yang harus dipilih dia lah saya mendukung Golkar mendukung Golkar saya memilih Pak Aho baik Ibu Jasmi terima kasih banyak bahkan jauh di Kepulauan Riau sana ikut mendukung Basuki Cahaya Purnama ini Mas ini menarik sekali ini kita kembali berbincang mengenai partai politik-partai politik yang dipilih oleh responden untuk misalnya jadi kendaraan Aho selain PDIP ternyata yang terbesar adalah Gerindra ya 37% pemilih Gerindra memilih Aho padahal Gerindra sudah punya calon sendiri ya ini ini fenomena juga yang menarik untuk kita sikapi dan juga terutama partai-partai politik bagaimana mayoritas saya kira mayoritas partai politik pendukung partai politik menginginkan Basuki Cahaya Purnama bukan hanya Gerindra bahkan partai PBB misalnya yang ketua umumnya digadang-gadang untuk maju juga lebih banyak apa namanya lebih banyak pemilih pemilih PBB 51% pemilih PBB memilih Aho memilih Aho ini fenomena yang menarik jadi partai-partai semacam saya kira Pak Rudy tadi menarik sekali dia adalah beliau ini adalah pendukung PDIP dan menginginkan agar partai yang didukungnya memilih Aho saya kira kalau aspirasi semacam ini yang begitu besar misalnya dari PDI Perjuangan atau Nasdem yang juga sangat besar 83% mendukung Aho ini ada persoalan sebetulnya kalau tidak ditampung aspirasi ini yang pertama persoalan yang pertama bagi partai yang tidak mengikuti aspirasi dari para pemilihnya adalah mereka akan kesulitan atau butuh usaha yang ekstra keras untuk menjelaskan kepada pemilih kenapa misalnya misalnya PDIP memilih calon yang lain selain Aho misalnya butuh usaha untuk menjelaskan kepada pemilih dan ini ini yang dipertaruhkan tentu saja adalah komitmen untuk mendengarkan aspirasi publik karena karakter partai-partai kita di Indonesia ini sebetulnya adalah karakter partai-partai yang menampung aspirasi publik bukan partai-partai yang memberi alternatif pandangan atau platform kepada publik tapi menampung aspirasi nah kalau karakter partai semacam ini kemudian aspirasi publik yang muncul yang kita rekam melalui survei ini tidak diindahkan saya kira butuh usaha ekstra keras bagi partai untuk menjelaskan itu dan saya kira publik minta penjelasan oke ini tiket dua tiket sudah di tangan Ahok jalur perseorangan ada lebih dari 1 juta KTP sudah di tangan sementara jalur parpol sudah ada 24 kursi di DPRD yang mendukung dari 3 parpol tapi menurut Anda mana yang lebih baik dipilih oleh Ahok selalu ada plus minus kalau kalau Ahok memilih partai tentu saja aspek-aspek negatif misalnya kalau ia maju lewat perseorangan misalnya aspek prosedur bagaimana ia bisa mencalonkan diri itu harus dipertimbangkan ada verifikasi KTP macam-macam itu yang mungkin tidak terlalu mudah untuk melakukan itu selain itu pada ketika pemilihan saya kira kita harus akui walaupun kekuatan teman Ahok ini begitu solid kelihatannya tetapi mungkin kalau seluruh partai bersatu dimana mereka punya pengalaman punya resource punya macam segala hal yang memungkinkan untuk melawan anak-anak muda yang saya tidak menyatakan bahwa mereka amatir dalam soal ini tapi dari sisi pengalaman berhadapan dengan kekuatan-kekuatan partai kita harus menimbang itu aspek negatifnya saya tidak menyatakan bahwa mereka bisa menang tentu saja punya kans yang sangat besar mereka bisa mengumpulkan 1 juta KTP itu sesuatu yang luar biasa dan kita salut dengan itu tetapi kalau maju lewat partai tentu saja persoalannya ketika ia terpilih nanti kita tahu bahwa didukung oleh partai itu ada negosiasi di sana ada kompromi di sana yang mungkin Ahok tentu saya percaya mungkin dia akan bisa menyelesaikan itu tetapi tidak akan semudah jika ia maju secara persorangan dimana kompromi-kompromi yang akan dilakukan di dalam kalau ia didukung oleh partai itu mungkin akan lebih minimal oke walau bagaimanapun kita harus ingat bahwa survei ini dilaksanakan memotret kondisi saat ini persisnya pada bulan Juni ketika survei ini dilaksanakan waktu masih panjang masih ada 6 bulan ke depan dan masih ada 54 swing voters yang belum memutuskan ketika ditanya tentang Gubernur DKI Jakarta top of mind ya masih banyak yang bisa berubah namun terima kasih banyak atas kehadiran dan masukannya juga atas kerja keras FMRC melaksanakan survei ini terima kasih banyak mas saya selamat menikmati selamat menikmati